Halo guys, kembali lagi ke channel saya Kali ini saya kedatangan sebuah SSD Ini adalah SSD pengganti HD saya yang lemot Oke, unboxing dulu ya Ya ini adalah SSD-nya Samsung Ini versi Chinanya ya guys Soalnya ini ada tulisannya Cina itu Ini bukan resmi Indonesia Ini yang Cina Soalnya harganya murah Kalau yang resmi Indonesia kan rada mahal 700 lebih Ini saya belinya seharga 650 Di Bukalapak Ini penampakan kardusnya belakangnya Ini masih cycle guys Ini kapasitasnya 250 GB Atau Gigabyte Oke guys Sebelumnya saya sudah pernah menggunakan SSD Tapi saya taruh laptop Lalu tak jual laptopnya Ya ini buat komputer saya ini guys Pengganti harddisk Soalnya harddisk saya itu sudah lemot Musaganya Sering 100% Jadi lemot Oke saya cari gunting ini guys Ya ini SSD-nya Kelihatan ini masih segelan Segelan Ini ada itunya Barcode-nya Ini versi Chinanya ya guys Kita buka dulu Masih saya gelan Buka Pas aja dalemnya Ini dalemannya guys Kardusnya sudah kosong Sudah Ini buku petunjuk kayaknya Ini buat apa ini Gak tahu saya Nah ini adalah SSD-nya ini Kecil guys Ini standard lah Kayak harddisk laptop guys Besarnya Di sebelah ini ada itu Colokan SATA Ini power SATA Sampingnya ada lubang skrup Ini depannya Ini sama lubang skrupnya Ini bagian bawahnya Ada keterangan tentang SSD-nya Tahun pembuatannya Tahun berapa ini Gak kelihatan guys Oke guys Kita coba Tes kecepatannya Apa yang sudah Sampai jumpa Dan Oo Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati